Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memperlihatkan durian yang saya tanam umur 3 tahun saat ini dia kondisi masih buah ini juga bersamaan dengan kebun jambu jamaika jadi teman-teman ini saya langsung akan perlihatkan sebelum perlihatkan teman-teman bisa like subscribe ke channel saya dan pencet lonceng supaya bisa mengikuti channel saya terus ya langsung saja ini saya langsung akan memperlihatkan durian ini langsung saja teman-teman ini langsung ini pohon saat ini yang sisa hanya 3 buah 1 2 dan 3 ini hanya 3 yang sisa dan saya bungkus dengan menggunakan karung beras ukuran 25 kg supaya dia tidak kena hama lalat buah yang biasanya durian itu dan alhamdulillah sisa 3 buah banyak tapi kondisinya pada rontok nah itu sisa ranting yang rontok kemarin buahnya nah ini langsung saja ini saya bungkus saya akan perlihatkan bagian yang ini lumayan ukurannya sudah mulai membesar itu teman-teman coba mas dibukakan mas hati-hati mas patah mas agak susah mas nah itu pelan mas belakang lagi mas itu lumayan sudah agak besar patah mas sudah mas gitu saja mas tidak apa-apa takut patah ini lumayan ukurannya lebih besar dari video saya sebelumnya yang ukurannya 3 meter ini ukuran pohon 3 5 5 meter dia kondisi sudah besar banget tapi dia belum besar ini patangnya kelihatannya sudah besar jadi dia akan lebih besar lagi karena ini masih muda alhamdulillah tiga ini jenis durian montong saat ini pohon sudah kelihatan bagus itu teman-teman itu pohon tinggi sekitar 4 sampai 5 meter dan dia buah ketiga kalinya ya alhamdulillah buah tiga kondisi pohon sehat tidak merontokkan daunnya ini tidak merontokkan daunnya berarti dia akan manis tidak akan enyep atau apalah bahasanya itu jadi ini akan manis karena daunnya tidak rontok pas musim hujan biasanya kalau rontok kesemian itu buah akan terasa tidak manis jadi ini alhamdulillah kondisi tidak rontok semoga tidak rontok juga saat musim hujan cara penanamannya seperti biasa satu bulan sekali saya kasih pupuk NPK dan dua bulan sekali kasih pupuk kandang supaya dia tercukupi nutrisinya dan unsur haranya tidak kurang supaya buahnya tidak rontok itu saja teman-teman misalkan ada yang minat pohon bibitnya bisa WA ke channel saya ada pohonnya tinggal ukuran Assalamualaikum Warahmatullahi berkata